Mulai 1 Januari 2022 minyak goreng curah dilarang beredar di pasaran, jadi minyak sawit wajib dijual dalam kemasan. Aturan baru ini pun menuai protes dari pelaku UMKM, khususnya mereka yang banyak menggunakan minyak goreng curah karena dianggap memberatkan pelaku usaha kecil. Tidak diizinkan lagi mulai 1 Januari 2022 minyak goreng diendarkan dengan pendalam keadaan curah. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memastikan minyak goreng dalam bentuk curah tidak boleh lagi diperdagangkan mulai 1 Januari 2022. Peraturan yang tertuang dalam Permendak No. 36 Tahun 2021 tentang minyak goreng sawit wajib kemasan ini sontak membuat resah pelaku UMKM, khususnya mereka yang membutuhkan bahan minyak goreng untuk produksi usahanya. Salah satunya Gatot Siswanto, pelaku UMKM di Desa Toyo Resmi, Kejamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Pria yang memproduksi stik tahu dan tahu bulat goreng ini khawatir. Bila dijual dalam kemasan, harga minyak goreng akan lebih mahal dan berimbas pada biaya produksi UMKM yang membengkak. Mereka pun terancam gulung tikar karena daya beli masyarakat masih rendah akibat COVID-19. Saat ini harga minyak goreng berkisar Rp13.000 per liternya, sedangkan harga minyak kemasan Rp19.000 per liternya. Gatot yang juga merupakan Ketua Paguyuban UMKM Kelut Mandiri berharap, pemerintah mau memberikan perlakuan khusus kepada pelaku UMKM agar bisa membeli minyak non-kemasan atau minyak goreng curah. Kalau ini kalau dihitung untung itu kita belum bisa ya. Yang penting kita bisa memutar udah berpenuhin dalam usaha kami, bertahan saja itu sudah bagus. Kami berharap pemerintah bisa berpikir lah untuk khusus-khusus produsen ada perhatiannya khusus. Aturan minyak sawit wajib kemasan ini ditetapkan pemerintah dengan tujuan mengendalikan harga jual minyak goreng. Minyak goreng kemasan disebut cenderung stabil harganya karena memiliki daya simpan, sehingga tidak akan langsung terkena dampak bila harga minyak sawit mentah dunia melonjak. Kalau kemasan, karena sifatnya bisa disimpan dalam jangka panjang, bisa diproduksi terlebih dahulu, sehingga harganya relatif terkendali. Larangan ini sudah direncanakan sejak 2015 dan sepakat diterapkan pada 1 Januari 2020, kemudian mundur menjadi 1 Januari 2022. Tim Liputan, CNN Indonesia